Intro Om Swastiastu berjumpa lagi bersama kami Tlusor Bali Nah pada kesempatan kali ini kami akan membaikan informasi terkait Mangku Putu Artanel hidup dari sampah Anaknya jadi pilot dan bidan inilah sosoknya Jika Jali melihat peluang semua bisa menghasilkan uang Tak terkecuali sampah Bahkan salah seorang jeromangku dari Bali bisa hidup dari sampah Inilah sosoknya Sejak tahun 1999 jeromangku Putu Artanel hidup berurusan dengan sampah Ia menjadi penjaga di beberapa depo sampah atau tempat pembuangan sampah sementara Atau TPSS yang ada di kota Denpasar Bali Mulai dari depo sampah di kawasan Sudirman Denpasar Jalan Gunung Karang Hingga di X Pasar Lewak Jalan Gunung Agung Denpasar Khusus untuk TPSS X Pasar Lewak Jalan Gunung Agung Denpasar Ia telah menjaga TPSS tersebut sejak 9 bulan yang lalu Saya tukang ngapling sampah disini Kalau orang ngapling tanah saya ngapling sampah Kata jeromangku Putu Artanel pada hari Senin 7 Maret tahun 2022 Yang dilansir dari halaman Tribun Bali Dalam berjaga disana dirinya pun tak digaji Hanya saja selain menjadi penjaga depo sampah Dirinya juga mengumpulkan rongsokan seperti kardus, kaleng maupun botol air mineral bersama istri dan dua anaknya Pria asal desa Sudaji Buleleng ini Mengaku mulai menjaga depo sampah pada pukul 4 hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah Dirinya mengarahkan mereka yang akan membuang sampah ke TPSS tersebut Dari mengumpulkan rongsokan tersebut Dirinya dalam sehari mendapatkan 50 ribu rupiah Saya hidup dari sampah, makan dari sampah, saya jual pelan-pelan sampah yang dikumpulkan itu katanya Selain itu, dari kegiatan menjaga depo sampah Yang mulai mencoba membuat paping dan genting serta minyak dari sampah Saya coba pakai sampah plastik untuk paping dan sampah janur untuk genting Juga pupuk dari sampah organik, kata lelaki tamatan SMA pun diksa ini Selama menjadi penjaga TPSS ini Dirinya mengaku lebih mudah mengarahkan mereka yang ekonominya menengah ke bawah Ketimang ekonomi menengah ke atas Yang menengah ke bawah, saya minta pilah mereka mau Kalau yang menengah ke atas, kebanyakan jijik Dan kadang saya disuruh memilah, kata lelaki kelahiran tahun 1920 ini Dirinya memiliki empat orang anak Dimana dua anaknya masih duduk di bangku SMP Dan ikut memilah sampah di TPSS Sementara anak pertamanya sudah menjadi bidan Dan yang paling mengejutkan, anak keduanya sudah bekerja menjadi pilot di Makassar Selain dari menjual sampah, saya juga dibantu Pak Ray Mantro Mantan wali kota Denpasar, ide bagus Ray Dharma Wijaya Mantro Untuk bisa menyekolahkan anak Astung Karo, mereka bisa menjadi orang, katanya Lelaki yang tinggal di kawasan Jalan Hayam Urug Denpasar ini pun Mengaku tak merasa gengsi ataupun malu berurusan dengan sampah Begitu juga dengan anak yang tak memandang Bahwa milah sampah tersebut adalah pekerjaan yang kotor Nah demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan Sekian dari kami dan terima kasih Terima kasih telah menonton!